Intro Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan atau PUPDPP LDII membentuk Sekolah Pamong Indonesia atau SPI. Peran Pamong dinilai sangat strategis sebagai pengganti orang tua siswa di boarding school atau pondok pesantren. Hadir sebagai pemateri, praktisi pendidikan sekaligus Ketua DPP LDII Siti Nuranisa, ia memaparkan para pamong harus dibekali teknik maupun metode pembimbingan dan pengasuhan siswa atau yang disebut teori pedagogik. Dengan teori itu memudahkan para pamong membangun pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. Selain itu, Nuranisa juga memberikan metode belajar berbasis aplikasi. Ia mengapresiasi sambutan para pamong saat belajar. Mereka sangat aktif dan cepat beradaptasi dengan teknologi. SDM Professional Regius inilah yang mungkin kita harapkan bisa saling berkolaborasi antar pamong satu sama lain dengan siswa ataupun antar pamong sendiri sehingga mereka bisa menyelesaikan permasalahan-permasalah secara mandiri. Dan kemandirian untuk belajar, kemandirian untuk bisa saling memberi satu sama lain dan akhirnya para pamong dan siswa bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi SDM religius, profesional religius yang bisa bertumbuh dan berkembang seiring dengan zamannya mereka. Dalam kesempatan itu, pembina pamong Indonesia Subandi menilai dalam dunia pendidikan peran pamong sangat strategis. Selain sebagai pembimbing dan pelindung para siswa, mereka juga sebagai pengganti orang tua. Dengan sekolah pamong ini berarti belajar untuk mencari, terutama mencari jati dirinya sendiri. Yang kedua adalah membelajar bagaimana cara mendidik anak mulai dari ucapannya, perilakunya, emosinya. Ini sangat-sangat menentukan dari kita sebagai pamong, supaya anak itu benar-benar bisa terbentuk karakternya sesuai dengan program Tri Sukses 6 Topian Luhur. Itu sebagai target pencapaiannya. SPI diharapkan dapat meningkatkan kompetensi diri para pamong, sehingga dapat terus berkontribusi mewujudkan Tri Sukses Generus, yakni Alim Fakih, Berahlakul Karimah, dan Mandiri, sehingga tercipta generasi profesional religius. telah menonton